Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini marilah kita belajar bersama-sama cara menginstal simpkp pada Android simpkp wajib dimiliki oleh semua guru yang ada di lingkungan pendidikan karena segala informasi yang berkait dengan kependidikan ada di dalam simpkp dalam guru belajar wala kita mulai Bapak Ibu semuanya marilah kita lihat pada Android kita kita cari eh Playstore ataupun bisa kita mengetik pada Google Google kita ketik akun maaf kita ketik simpkp agar lebih mudahnya kita bisa langsung lewat Playstore kita dan Playstore kita cari kemudian kita buka Playstore nya kita ketik simpkp setelah muncul simpkp banyak pilihan maka kita cari simpkp yang siap online simpkp yang siap online nanti nanti yang siap kita install ini simpkp yang siap online kemudian kita klik install kita tunggu proses penginstalannya setelah selesai proses penginstalan nanti ini masih memindai simpkp kita maka akan muncul iklan itu apikan kemudian kita klik buka agar instalan yang kita install tadi bisa terbuka dan siap untuk dimulai kita klik buka ini tampilannya simpkp kita untuk itu agar bisa login kita ketik username nya kemudian kita masukkan passwordnya username setelah kita masukkan username nya adalah nomor UKG jadi bapak ibu guru kita memasukkan nomor UKG kita beserta passwordnya kita masukkan maka setelah itu kita lanjutkan ini ada informasi dapatkan informasi simpkp dengan lebih mudah jadi bapak ibu dengan adanya aplikasi playstore pada simpkp ini jadi simpkp bisa kita lihat di Android kita ini sudah terbuka ini adalah tampilan simpkp kita paling atas sendiri adalah pesan-pesan notifikasi kemudian fitur-fitur simpkp yang ada di Android kita lengkap sekali bisa kita buka satu persatu jadi tidak usah memasukkan username ataupun passwordnya jadi bapak ibu begitu setelah terinstall setelah memasukkan yang pertama tadi langsung bisa membaca informasi yang ada di simpkp itu jadi setelah ada informasi apa langsung sudah ada pemberitahuan lewat simpkp ini bapak ibu mendapatkan motivasi ini ada 21 notifikasi yang belum terbaca informasi dari di seringkip semuanya kemudian di kemudian semuanya masuk ke simpkp kita ini contohnya setelah kita buka akun belajar ID sebagai SSO ini ada pengaktifannya paling lambat 12 Maret 2022 22 ada lagi survei kesiapan implementasi kurikulum prototip jadi bapak ibu guru tidak usah bingung-bingung selalu mengetik informasinya di Google karena kita sudah punya Android saya yakin semua guru Indonesia sudah punya Android jadi kita tidak bisa bingung semuanya informasi sudah masuk jadi dengan adanya Playstore yang siap menginstal simpik BKB kita Bapak ibu guru ini harapannya semua guru Indonesia selalu mengupdate informasi-informasi pendidikan agar tidak tertinggal karena semuanya sudah tertuang di simpkw kemarin sudah ada kegiatan dan menautkan simpkw dengan akun belajar ini pemanfaatnya kita bisa memperhatikan pendidikan Indonesia kemajuannya demikian yang bisa saya sampaikan cara menginstal simpkw pada Android kita semoga dapat bermanfaat semoga bapak ibu guru tidak tertinggal segala informasinya karena ilmu sudah ada di genggaman tangan tinggal kita membuka dan menautkan dan untuk selalu belajar demikian marilah kita akhiri wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh